Pemirsa Pasca Bentruk, dua kelompok masyarakat di Kota Sorong, Papua Barat. Kondisi keamanan kondusif, aparat berjaga-jaga di lokasi kejadian. Tim Dokes Polresta Kota Sorong telah membuka posko antemortem. Sejumlah keluarga korban mulai berdatangan. Situasi keamanan di lokasi kejadian Pasca Bentruk, dua kelompok masyarakat berangsur-angsur kondusif. Aparat keamanan dari Polresta Sorong, Kota masih disiagakan di lokasi kejadian. Sementara itu untuk mempermudah proses identifikasi, Tim Dokes Polresta Sorong, Kota dan Bidokes Polda, Papua Barat telah mendirikan posko untuk mempermudah proses identifikasi. Sejumlah keluarga korban sejak pukul 10 pagi tadi mulai berdatangan, terlihat ada tiga perwakilan keluarga yang melapor ke posko. Para keluarga langsung diambil data identitas, ciri-ciri terduga korban saat terakhir keluar dari rumah sampel DNA keluarga korban. Antemortom ini kita melibatkan dari Pustukes Mabes Polri ya, Pustukes Mabes Polri. Berjumlah lima orang, disitu ada nanti ada Kabib DVI, ada KALAP DNA, beserta staff. Ada spesialis forensik dan dokter Jiji juga datang hadir. Rencananya akan terbang hari ini, beliau dari Jakarta sampai mungkin besok pagi. Untuk persiapan kita, saat ini kita sudah menyiapkan, di belakang kita bisa kita saksikan, kita sudah menyiapkan ke posko antemortom. Jadi bagi masyarakat ataupun yang merupakan keluarga korban, bisa datang kemarin. Sebenarnya itu, Veronica, istri dari salah satu korban, Rituan Dodo, yang datang ke posko, DVI, mengatakan, Suaminya keluar dari rumah untuk mengantar tamunya, entertain, berkunjung ke nightclub. Veronica berharap jenazah suaminya segera dikenali agar keluarga dapat segera memakamkan suaminya dengan layak. Kendri Endresurupati, INews, melaporkan.